Untuk terapis pemula, kita harus mengetahui susunan tulang yang ada dalam tubuh kita. Ini adalah tulang belakang. Ini tulang belikat. Ini tulang belikat. Ini tulang tusuk. Ini tulang tusuk. Ini tulang panggul. Ini tulang panggul. Yang atas ini adalah tulang cervical. Tulang cervical. Ada berapa? Tujuh. Dari leher. Ada tujuh sampai tengkuk. Setelah tulang cervical, bawahnya tulang torakal. Ada berapa? 12. Setelah torakal? Lumbal. Lumbal. Lumbal ada berapa? Ada 5. Cara menghitungnya bagaimana? Dari bawah. Kalau kita kesusahan menghitungnya dari sini, maka kita dari bawah dulu. Dari ekor, sakrum. Nah, yang menonjol pertama, yaitu adalah L5. Kita tarik lagi L4. Kita ke atas lagi L3. Ke atas lagi L2, baru L1. Ini adalah lumbal 1 sampai 5. Biasanya, salap kejepit terjadi ada di lumbal 3, 4, 5. Biasanya, 4 atau 5. Tapi, bisa juga di lumbal 3. Bisa juga di area cervical-nya. Ini juga bisa terjadi, salap kejepit. Nah, ya. Jadi, nanti misalnya ada yang mengalami salap kejepit di lumbal 4 atau 5, kita harus paham. Ya, jangan sampai nanti kita keliru. Kita harus belajar mencari di mana L4, L5, ataupun L3. Biasanya, yang salap kejepit sudah di MRI. Kalau di MEDIS, ya. Nah, sudah di MRI atau Johnson, ya. Jadi, sudah ada di mana salap kejepitnya. Apakah di L3, L4, atau L5. Kita tinggal menerapi di area tersebut. Ya. Itu untuk susunan tulang. Ya. Susunan organ tubuh manusia. Kita akan menjelaskan di sini untuk area terapi. Area terapi organ. Ya. Yang dijelaskan adalah area terapi organ tubuh manusia. Ya. Yang pertama kita ketahui adalah titik ginjal. Ginjal di mana? Siku. Kalau siku tidak bisa untuk berpatokan. Ini sikunya ke mana? Ke sini. Kalau kita luruskan, ada di lumbalnya. Ya. Tidak bisa untuk berpatokan. Apalagi yang jangkung. Sikunya bisa ke? Pinggul. Apakah ginjalnya ada di pinggul? Kapan pindahnya? Nah. Ini tidak bisa untuk patokan. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita tarik tulang rusuk yang paling bawah. Tulang rusuk yang paling bawah. Nah. Dari yang tulang rusuk paling bawah, kita tarik garis. Kanan-kirinya. Ketemulah ini ginjal. Ya. Inilah ginjal. Kanan dan kiri. Ada dua ginjal. Ya. Ginjal. Nah. Kemudian kita juga akan menarik garis yang ada di belikat. Ini untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah. Nah. Setelah ginjal, diatasnya ada? Pankreas. Pankreas. Ya. Ada pankreas. Di atas pankreas ada? Lambung. Lambung. Ya. Lambung. Ya. Yang kanan, sini ada liver. Bawah liver ada? Empedul. Sedangkan yang kiri, Limfa. Ya. Jadi nanti kalau ada yang panas, ataupun ada yang demam, kita perbaiki liver dan limfanya. Yaitu di area lambung. Ya. Di sekitar lambung. kita perbaiki area liver dan limb vanya. Ya. Kemudian di atas lambung ada paru-paru. Paru-paru agak panjang ya. Nah, ini area paru-paru. Paru-paru kanan biasanya cenderung batuk pilek. Ya. Sedangkan area kiri cenderung sesek nafas. Ataupun bisa jadi bronchitis juga. Ya. Jadi kalau ada yang batuk pilek, cari area yang kanan dulu. Ya. Untuk batuk pilek. Nah. Kalau sesek, area yang kiri. Tapi semua harus diketatropi kanan-kirinya. kemudian di atas paru-paru yang sebelah kanan yaitu ada titik tensi. Tensi ini menunjukkan untuk menterapi darah tinggi atau darah rendah. Ya. Mau darah tinggi maupun darah rendah ada di sini. Cari sumbatan di area ini. Ya. Kemudian darah rendah, darah tinggi terapinya satu titik. sedangkan yang sebelah kiri areanya jantung. Ya. Area jantung. Paham sampai di sini? Paham. Paham ya? Paham. Paham. Sebisa mungkin disemprotkan ke jarinya. Ya. Bukan ke badannya. Nanti nyiprot ke muka. Ya. Nah. Jadi semprot ke jari saja. Nah. Pertama ya. Pertama gerakan yaitu dari bawah. Ya. Bagaimana caranya? Tempel, tekan, getarkan. Bagaimana? Tempel, tekan, getarkan. Ya. Jarinya seperti ini. Harus ditumpuk. Harus ya. Nah. Jangan sampai nanti sendiri seperti ini. Ada yang pernah patah. Ya. Jadi harus ditumpuk seperti ini. Ini akan kuat. Ya. Nah. Akan kuat. Ya. Nah. Jadi akan memberikan kekuatan untuk menterapi. Seperti ini. Ya. Nah. Jadi diawali dari yang bawah. Ya. Yang paling bawah. Dari E5 ya. Pertama yaitu tempel, tekan, getarkan. Pentopin ke tulang. Kira-kira 10 detik naik ke atas. Kira-kira 10 hitungan naik ke atas. Kira-kira 10 hitungan naik ke atas. Nah. Seperti ini ya. Nah. Seperti ini. Ya. Jadi jangan buru-buru juga ya. Harus mentop ke tulang. Tempel, tekan, getarkan. Tempel, tekan, getarkan. Harus rata ya. Harus rata. Harus ada kekuatan. Tidak hanya dilus-lus saja. Ya. Jadi setelah sampai tengkuknya kembali ke bawah. Ya. Harus ada kekuatan. Tapi jangan terlalu keras juga. Ya. Yang penting sudah mentok ke tulang. Ya. Nah. Senyamannya yang kita terapi. Ya. Jangan sampai yang kita terapi tidak teriak. Ya. Nah. Kira-kira 10 hitungan baru ke bawah. 10 hitungan baru ke bawah. Tempel, tekan, getarkan. Ya. Setelah sampai ke bawah baru ke pinggulnya. Ya. Pinggulnya. Disesuaikan dengan susunan tulangnya. Susunan tulangnya agak melintang. Ya. Kita ikutnya melintang juga. Ya. Nah. Bentokin ke tulangnya. Ya. Pertama. Ya. Kedua yaitu di penahnya. Ya. Ya. Ini juga pelan-pelan. Ya. Ya. Sama. Tempel, tekan, getarkan. Tempel, tekan, getarkan. Sampai tengkuknya. Ya. Sampai ke atas baru ke bawah lagi. Ya. Tempel, tekan, getarkan. Tempel, tekan, getarkan. Ya. Harus ada tekanan. Jangan hanya di los-los saja. Ya. Nah. Ini adalah gerakan ke dua. Dua. Gerakan ketiga sama. Hanya saja di pinggir tulang yang sebelah kiri. Dari L5 ya. Tempel, tekan, getarkan. Tempel, tekan, getarkan. Tempel, tekan, getarkan. Ya. Kira-kira 10 hitungan baru geser sedikit. 10 hitungan baru geser sedikit. Tempel, tekan, getarkan. Pentopin ke tulang. Rapatkan ke tulang. Sampai ke tangkuknya. Ya. Sampai ke atas. Balik lagi ke bawah. Ya. Tempel, tekan, getarkan. Tempel, tekan, getarkan. Ya. Kira-kira 10 hitungan baru geser. 10 hitungan baru geser. Ya. Nah, sampai ke bawah lagi baru ke tulang panggulnya. Ya. Nah. Ini adalah hitungan ke 3. Ya. Nah, keempatnya sebelah mana? Di bawah. Di bawah, ya. Di tulang panggulnya. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Di tulang panggulnya. Di tulang panggulnya ini adalah nomor 4. Keempat, ya. Nah, kanan, kiri, bulat-bulat, ya. Sama 10 hitungan baru geser. Ya. 10 hitungan baru geser. 2 kali. Ya. Boleh. 3 kali. Boleh. 5 kali. Boleh. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang kelima yaitu ada di pelikatnya. Nah, dari pundak, ya. Nah, tempel, tekan, getarkan. Tempel, tekan, getarkan. Pentokin ke tulang belikatnya, ya. Sampai ke bawah. Ya, naik lagi. Ya. Sampai ke bawah, naik lagi. Ya. Pelan-pelan, ya. 10 hitungan baru geser. Ya. Ini adalah gerakan ke 5. Gerakan berikutnya yaitu gerakan ke 6, ya. Ya. Sama, ya. Seperti tadi. Tempel, tekan, getarkan. Tempel, tekan, getarkan. Ya. Sama. 10 hitungan baru geser, ya. Tempel, tekan, getarkan. Tempel, tekan, getarkan. Ya. Tandanya apa? Kalau kita sudah menjiti atau melakukan general treatment dirasakan. Biasanya kalau sudah di general treatment itu hangat. Hangat, ya. Hangat. Kalau belum hangat diulang lagi. Ya. Diulang lagi dari awal. Ya. Karena apa? Hangat ini menandakan bahwasannya aliran darah lancar. Ya. Aliran darahnya lancar. Jadi, harus di cek kembali, periksa kembali. Sudah hangat belum? Ya. Kalau belum, diulangi lagi. Ya. Yang belum hangat dari awal. Ya. Yang belum hangat dicari. Ya. Dicari, ya itu diulang lagi. Sampai hangat. Ya.